Assalamualaikum tetangga, berjumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir, welcome back again Oke tetanggaku semuanya, di video kali ini saya bakalan nge-reaction lagi tentang Malaysia geng Dan ini sangat menarik dan saya menjadi kultur shock geng ya Dikarenakan saya belum pernah tengok orang jualan di tepi jalan raya di Malaysia geng Yang seperti saya tengok sekarang ini kebanyakan di daerah kami geng ya, di tempat kami banyak sekali yang jualan di tepi trotowar kalau tempat kami geng Kalau di sana apa tuh, tepi highway ke atau tempat kejalan kaki ke, nah pokoknya kita akan reaction saja dan akan simak saja cuplikan video ini geng Sebelum itu bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatir Youtuber dan baru menemukan channel ini Seperti biasa korang tolong padamkan dulu subscribe-nya dan nyalakan juga butang loncengnya Dan tolong dukung channel Fatir Youtuber ini biar tembus 200 ribu subscribe, nanti kita akan go ke Malaysia geng ya Kita akan datang ke Malaysia kalau sudah tembus 200 ribu subscribe geng Jadi bantu subscribe-nya geng ya Dan bagi teman-teman juga yang mempunyai ide konten menarik yang viral di Malaysia, boleh hantarkan di Instagram saya geng Oke tajuk videonya adalah Biar betul, di Malaysia tepi jalan raya banyak yang dipagar Kenapa ya? Kenapa geng? Kok bisa dipagar ini geng ya? Tempat kami Macam tak pernah saya tengok ada pagarnya geng Coba kita nonton saja geng Play Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pagi bahwa sahabat Dimanapun kalian berada tetap semangat menjalankan aktiviti Di pagi hari ini Oke oke Oh ini pakarnya ya Di salah satu kawasan nih kawasan di Wangsa Maju juga Dan sekarang saya jalan-jalan jogging-jogging Sekali buat video melihat suasana baru Oke Saya nak ajak kalian Untuk melihat video ini Untuk melihat suasana Di KL Malaysia Di pagi hari Oh ini di KL Ini saya berada di tepi jalan Ini jalan raya Lepas tu nih Ya Untuk berjalan kakinya Ataupun untuk orang yang bersukan Hmm Nih Disini ada restoran Si Akar Tiga Rasa Hmm Ini rasanya malam saja yang ada Yang apa itu? Yang buka guys Iya Masya Allah Rasanya Tak buka Mungkin kalau malam itu ramai Dan seperti biasa Disini kita melihat Si kecil tidak berdosa Yang lagi Santai di pagi harinya Sepertinya Sayang kucing Ini kawasan perumahan Sebelah sini Perumahan Semua Perumahan Lima tingkat Dan disini Yang uniknya itu Ada CCTV guys Wih Nih kita Keren Betul geng Ada CCTV nya Berarti parkiran ini Semua ada CCTV nya Guys Wah Stop dulu geng Nah jadi Di Malaysia itu Tidak ada tukang parkir Kalau di perumahan Kayak gini ya Ini cuma disediakan CCTV nya saja geng Berarti Tukang parkir di Malaysia itu Adalah CCTV geng Kaca juga geng ya Oke kita lanjut lagi Play Cukup Bagus Hmm Ada penjaganya Yaitu Kamera Sisi Betul Dan ini dia Wih Banyak kucingnya di Malaysia Wow Ini kucing liar ke Atau tak ada Yang punya Ini kucing Hari Pukul berapa Pukul 9 Pukul 9 Siapa Lebih Dan Pukul 9 Wow Pone Ada orang Yang itu Masya Allah Makan dulu Ini dia Jadi orang Orang Ada yang Sedekatan Macam itu Jadi Kita Senang Menjumpai Kucing Di sini Widi Di KL Dan orang Pun Banyak Yang Kita Perolih Itu Makanan Macam Bukan ikan Atau macam Itu Biasa Makanan Makanan Kucing Makanan Makanan Kucing Dibagi Mengasih Ikan Dengan Nasi Macam Itu Ya Kalau Tempat Kita Ikan Dikasihkan Makanan Kucing Ini Panjang Jalan Ini Pagarnya Waduh Dan Yang Uniknya Di Sini Setiap Tepi Jalan Itu Ada Pagarnya Tapi Tak Semuanya Tapi Memang Banyak Ada Yang Berpagar Macam Kita Tengok Jadi Aman 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 Sangat Waduh Luar Biasa Jadi Orang Tak Suka Langsung Nyebrang Ada Tempat Untuk Melintas Ada Pintunya Baru Melintas Kesana Macam Wow Keren Ini Mungkin Dihususkan Buat Kita Perjalan Kaki Melintas Itu Ada Tempatnya Macam Itu Ya Betul Eh Ini Ada Yang Jualan Nak Ada Yang Jualan Boleh Jualan Kat Sini Tak Mengganggu Perjalan Kaki Bagi Comment Sikit Kat Bawah Wow Cuma Satu Orang Tapi Saya Tengok Yang Jualan Ini Perumahan Perumahan Lima tingkat Oh Ini Perumahan Juga Mungkin Kalau Malam Ini Besar Disini Tapi Berhubung Ini Jauh Juga Dari Tempat Tinggal Saya Jadi Tempat Sewa Rumah Itu Jauh Jadi Kalau Malam Itu Tak Pernah 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 Disini Oh Malam Gak Pernah Disini Katanya Malam Rame Disini Ya Mungkin Ini Hari Kerja Ya Banyak Orang Yang Pintunya Juga Jadi Inilah Salah Satu Keunikan Disini Untuk Melintas Orang Kesana Wow Ada Penghalangnya Nih Guys Ada Pagar Kita Sampai Sana Itu Kanan Kiri Ya Itu Ada Pagarnya Masya Oboh Wow Ini Ada Orang Jualan Rasanya Biasa Kalau Disini Itu Yang Senang Dijumpai Itu Adalah Nasi Lemak Nasi Lemak Nah Gang Yang ini Tadi Jualannya Baguslah Tempatnya Tapi Yang pertama Tadi Gang Karang Ada Tengok Kat Yang pertama Tadi Jualannya Pas Di atas Tepi Jalan Kalau Tempat Kami Pas Di atas Trotowar Kalau Di tempat Kami Itu Hal Yang Biasa Tapi Di Malaysia Apa Boleh Juga Macam Ini Saya Tak Tahu Betul Ya Peraturan Kat Sana Tolong Bagi Komen Kat Bawah Yang Biar Kita Sama Sama Belajar Lanjut Lagi Play Itu Banyak Orang Yang Sangat Itu Ya Untuk Sarapan Oh Banyak Sarapan Siap Siap Jadi Senang Dijumpai Nasi Lemak Wow Masya Allah Oh Longkang Itu Pari Mesti Dipagar Juga Gang Wah Masya Allah Pari Pun Dipagar Wah Keren Betul Gang Berarti Tak ada Sampah Satupun Di Pari Malaysia Ya Wow Sebab Ada Pagarnya Semua Jadi Termasuk Sesuatu Yang Bagus Ya Bagus Bagus Masyarakat Supaya Tak Tak Membuang Sampah Atau Tak Main Main Ke Longkang Macam Tugas Cari Ikan Ke Atau Macam Mana Ke Ini Dia Ini Di Malaysia Dengan Seribu Pagar Oh Seribu Pagar Masya Allah Habis-habis Uang Untuk Kita Semua Betul Bang Wow Luas Juga Tepi Jalanya Ya Ini Lompang Macam Ini Longkang Kepat Kami Parit Namanya Wow Dan Di Depan Ini Perumahan Warna Warni Oh Itu Perumahan Lagi Banyak Sangat Perumahan Di Malaysia Ya Ini Warna Warni Oh Perumahan Warna Warni Lama Juga Rasanya Tahun 70 Atau 80 Kalau Tak Silap Setiap Beberapa Tahun Sekali Itu Dicat Ulang Makanya Nampak Bagus Dan Nampak Baru Lagi Cantu Wow Luar Biasa Bagiannya Masya Oboh Bidih Ini Ada Yang Jualan Lagi Nasi Lemak Nasi Lemak Nasi Kerabu Banyak Jualan Nasi Lemak Rasanya Dari Negeri Kelantan Masya Allah Luar Biasa Keren Betul Rasanya Ini Adalah Tempat Perumahan Yang Mewah Oh Itu Perumahan Mewah Wow Masya Masya Banyak Sekali Bagarnya Yang Tak Habis Uang Buat Bagarnya Tuh Tuh Mobil pun Banyak Sangat Orang Tak Ada Satupun Jadi Berpagar Semua Guys Terus Sampai Sana Guys Panjang 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 Sekali Bagarnya Geng Betul Pemerintah Malaysia Perhatikan Warganya Ini Sesuatu Yang Pacut Kita Contoh Di Dekan Rasanya Kalau Malam Rame Ini Kita Tengok Ini Adalah Tempat Kedai Makan Rasanya Oh Ini Kedai Makan Disini Kalau Pagi Hari Itu Jarang Buka Guys Sebab Orang Itu Rasanya Mungkin Khusus Malam Macam Macam Sebab Kalau Pagi Itu Orang Itu Kerja Kerja Ini Apa 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 Dipegang Kekak Ini Warung Apa Lagi Oke Guys Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Perkongsian Pada Video Kali Ini Tentang Suasana Pagi Di Malaysia Siap Siap Tentang Hal Hal Yang Di Malaysia Nah Oke Geng Sudah Habis Ternyata Banyak Hal Hal Yang Unik Dan Boleh Dijadikan Pedoman Hidup Kita Yang Kita Ambil Dari Channel Abang Saif Ini Jadi Dia Mereview Dan Mengeksplore Suasana Pagi Yang Ada Di Malaysia Masya Allah Luar Biasa Suasana Paginya Itu Memang Luar Biasa Ada Banyak Hal Yang Boleh Kita Ambil Salah Satunya Ya Pagar Itu Pagar Itu Memang Wajib Untuk Dibina Di Sepanjang Jalan Paling Tidak Satu Kota Karena Itu Untuk Membuat Keamanan Warganya Sendiri Dan Begitu Juga Tadi Bahkan Di Longkang Kalau Kami Cakap Itu Bukan Longkang Parit Ataupun Got Macam Itulah Apa Enggak Mubazir Dana Apa Terlalu Banyak Dana Ini Orang Dana Itu Uang Apa Korang Banyak Sangat Uang Sampai Longkang Pun Korang Pagar Semua Masya Allah Luar Biasa Dan Yang Lagi Pelik Saya Tengok Itu Orang Yang Jualan Cuma Satu Orang Yang Jualan Di Atas Jalan Itu Apakah Akan Mengganggu Orang Lain Atau Memang Itu Dibolehkan Nah Jadi Tolong Bagi Komentar Biar Kita Sama Belajar Oke Teman Teman Itu Video Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Satu Pesan Saya Buat Teman Teman Semua Habiskan Jata Gagak Kalian Selagi Kalian Masih Mudah Bye